Samsat Sungaliat optimis pencapaian pajak alat berat yang ada di Kabupaten Bangka mampu melampaui target. Hingga bulan November 2018, pajak alat berat yang didapat oleh Samsat Sungaliat sudah mencapai 74 miliar rupiah lebih. Samsat Sungaliat mengapresiasi tingginya kesadaran pemilik dan pengusaha alat berat di Kabupaten Bangka untuk membayar pajak alat berat. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian pajak alat berat yang ada di Kabupaten Bangka cukup tinggi. Hingga bulan November 2018, pajak alat berat yang ada di Kabupaten Bangka mencapai 74 miliar rupiah lebih. Jadi kalau dengan sisa waktu 2 bulan ini, kalau pengalamannya sudah-sudah, kami optimis capai target. Tapi ada pengurangan, Pak, dengan seiring menilai ketika penambangannya yang paling kurang, Pak? Pengurangan. Kalau target keseluruhan malah nambah, Pak. Malah nambah. Malah nambah. Makanya target awal kita, sebelum ada perubahan, 72 miliar, 676 juta, 796 ribu, 400 rupiah. Nah, targetnya sekarang nambah sejak bulan November ini, jadi 74 miliar, 610 juta, 796 ribu, 100 rupiah. Nambah target. Untuk kesadaran dari pemilik alat berat untuk membayar pajak ini, Pak, sejauh ini gimana? Kalau kesadaran pemilik alat berat... Dalam pelaksanaan pemungutan pajak alat berat ini, kantor Samsat Sungai Liat melakukan program jemput bola dengan menerjunkan petugas langsung ke lapangan untuk mendata sekaligus memungut pajak alat berat ke setiap pemilik alat berat yang ada di Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka-Bangka, Belitung. Endang Kurniawan, AINIS, melaporkan. Endang Kurniawan, AINIS, melaporkan.